Pemisah perburuan buaya di Kali Grogol, Jakarta Barat belum juga berakhir sejak terlihat pertama kalinya pada Rabu lalu. Upaya penangkapan buaya ini belum berhasil dilakukan. Upaya apa lagi akan dilakukan hari ini? Kita akan mengupdate informasi selengkapnya bersama Jonah Hamonangan dan curu kamera Manai Sobirin. Langsung dari lokasi pencarian di Grogol, Jakarta Barat. Jonah setelah mengumpan dengan ayam, kemudian pemasangan jala begitu. Apalagi usaha dari pihak terkait untuk bisa melakukan penangkapan terhadap buaya yang meresahkan masyarakat ini? Selamat siang, Kak Ros dan Pemirsa. Terkait dengan penangkapan atau evakuasi dari buaya yang ada di Kali Grogol, lebih tepatnya di Jalan Latumenten, Grogol, Pertambura, Jakarta Barat. Animo masyarakat sungguh luar biasa. Ini pertama kali dimulai ketika hari Rabu, ketika ada kemunculan buaya, tiga buaya, dan akhirnya menjadi viral di sosial masyarakat dikarenakan ada video yang memang muncul, khususnya di media Youtube. Alhasil memang hari ini merupakan hari keempat, di mana evakuasi dilaksanakan tidak hanya dari BKSDA atau Balai Konservasi Sumber di Alam, tapi juga dari Pemirsa Pemirsa Kebakaran. Memang sempat ada upaya khususnya penangkapan yang dilakukan oleh petugas dengan menggunakan ayam dan jaring. Tapi memang upaya itu tidak berhasil sama sekali, dan akhirnya menggunakan cara lain. Memang ada dua opsi terkait dengan evakuasi, terkait dengan penangkapan buaya. Yang pertama adalah dengan teknik menyurutkan air. Penyurutkan air adalah dengan cara mengurangi debit air, pertama adalah dengan cara menimbun, dikatakanlah seperti pasir, setelah itu baru air disap, maka surut air dari permukaan dari kali itu akan turun. Disebabnya upaya dari penangkapan buaya akan semakin mudah dikarenakan memang debit air tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah menggunakan sarana makanan. Seperti kita ketahui memang buaya yang ada di Kali Grogoli ini bisa dikatakan sebagai buaya morah, dan itu merupakan makanannya sebagai ikan tongkol. Disebabnya dua upaya tersebut, yaitu dari upaya penyurutan air, yang kedua dengan pemberian makan, yaitu memberi ikan tongkol, merupakan salah satu solusi agar buaya itu bisa ketangkap. Memang dengan adanya buaya ini memang cukup meresakan masyarakat yang ada di daerah Grogoli ini. Ditambah lagi, daerah ini merupakan daerah rawat penduduk. Kesulitan para petugas dalam mengevokasi buaya, yang pertama adalah memang kalau kita lihat, dari sungai yang ada di samping ini, memang cukup sempit. Ditambah lagi dengan kepadatan dari lumpur. Lumpur sendiri memiliki ketebalan sampai 1 meter. Disebabnya ketika petugas menurun ke arah sungai, dan langsung merupakan evokasi, kesulitan pertama paling besar adalah dengan padatnya dari lumpur sendiri. Petugas sendiri menggunakan dua perahu karet, di mana petugas sendiri tidak hanya dari Dinas Pemenang Makaran, tapi juga petugas dari BKSDA. Terkait dengan adanya dua petugas, yaitu dari PKSDA dan petugas dari Pemenang Makaran, dikarenakan untuk penangkapan buaya, memang membutuhkan seseorang yang memang cukup ahli. Sebabnya dari BKSDA atau dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, memang lebih paham dalam teknik penangkapan buaya. Terkait jenis buaya memang bisa dikatakan sebagai buaya muara, tapi tidak bisa dipastikan apakah merupakan buaya muara atau tidak. Tapi dari ciri-ciri yang dilihat oleh masyarakat, bisa dipastikan bahwa buayanya merupakan tipe dari buaya muara. Terkait dengan evakuasi buaya sendiri, ditargetkan hari minggu besok merupakan hari terakhir dari evakuasi dari buaya muara sendiri. Terkait dengan jumlah buaya, memang masih simpang siur, tapi dari petugas melatakan bahwa jumlah buaya ada tiga. Dan juga dari jenis panjang buaya cukup berbeda, ada yang buaya memiliki panjang tiga meter, dua meter, satu meter. Yang pasti dari tiga jenis buaya sendiri, dari tugas mengimbau agama masyarakat berhati-hati dan tidak sembarangan. Apalagi kemarin ada petugas yang melihat, ada masyarakat yang melempar batu ke buaya, dan itu menimbulkan stres terhadap buaya sendiri. Carlos? Iya, Jonah, sebelumnya dalam laporan kemarin, memang salah satu kesulitan adalah karena begitu banyaknya masyarakat, ini kemudian membuat upaya pencarian juga menjadi sulit dilakukan. Buaya tidak mungkin muncul ketika ada begitu banyak keramaian orang yang ada di sana. Tapi kemudian apalagi kesulitan-kesulitan sesungguhnya, yang dilakukan atau yang ditemui oleh para petugas untuk bisa menangkap buaya ini? Ya, Carlos terkait dengan kesulitan, memang ini bisa dipilah yang pertama dari petugas diri. Dari jumlah dari petugas diri memang tidak mencukupi, itu sebabnya ada kelelahan yang dilaksanakan oleh para petugas. Jadi memang evakuasi sempat diberhentikan kemarin sore, karena petugas diri mengalami kelelahan. Yang kedua adalah masalah sarana-prasarana, atau bisa dikatakan sebagai tools. Alas diri memang tidak maksimal, dikarenakan memang yang menurut diri adalah petugas pemandang kebakaran, dengan alas adanya. Kalau kita lihat, ini masih menggunakan perahu karet, namalagi dengan dayung, dan juga alat yang tidak profesional, hanya menggunakan jaring saja. Itu sebabnya dari peralatan sendiri memang tidak maksimal menggunakan alat-alat evakuasi sendiri. Tapi yang pasti, kalau kita lihat di lapangan, upaya para petugas sudah sangat maksimal untuk melaksanakan evakuasi terhadap buaya sendiri. Terkait dengan kerumitan lain, kalau kita lihat dari kondisi fisik yang ada di dalam, dari sungai atau mungkin di dalam ini, pertama adalah lumpur yang sangat kotor dan sangat dalam. Ditambah lagi dengan visibilitas, atau mungkin kemungkinan untuk melihat lebih dalam, sangat tidak mungkin, karena petugas sendiri ketika untuk mengetes berapa kedalaman air, sampai harus memasang garis, atau mungkin bisa katakan sebagai papan, untuk melihat seberapa dalam dari lumpur sendiri. Itu sebabnya, para petugas sendiri tidak berani untuk masuk ke dalam, badan, badan untuk sampai masuk ke dalam, dikarenakan ditakutkan ada buaya yang mungkin ada sembunyi di dalam. Terakhir dengan evakuasi dari buaya, perlu diketahui memang buaya sendiri tidak bisa langsung naik ke atas permukaan, dikarenakan buaya sendiri, ini bukan merupakan habitat asli dari buaya sendiri. Itu sebabnya dengan adanya masyarakat yang cukup bergerombol, ditambah lagi dengan antusiasme masyarakat yang melihat buaya, menyebabkan buaya sendiri tidak mau naik ke permukaan, menyebabkan ada upaya stres dari buaya sendiri. Ditambah lagi dengan adanya masyarakat yang bahkan melempar batu ke arah buaya, itu menimbulkan stres yang tinggi di dalam buaya, dan itu merupakan salah satu kesulitan sendiri bagi petugas untuk mengevakuasi buaya. Rencananya, bila buaya berhasil evakuasi, maka akan diserahkan ke BKSDA, atau Balai Konservasi Sumberjaya Alam, untuk dilaksanakan penangkaran. Setelah disanakan beberapa hari penangkar, maka buaya tersebut akan dikembalikan ke habitat aslinya, dimana ini merupakan buaya muara, akan dikembalikan ke habitat muara. Demikian, Carlos. Baik, terima kasih Jonah atas laporannya.